Mudik aman demi keselamatan. Penobatan bank sampah sekolah terbaik. Hidup dari kembang kol. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya tidak hanya itu, hari ini kami akan berbincang tentang komunitas yang peduli pendidikan anak jalanan dalam segmen bincang dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Demi mendorong terciptanya budaya mengolah sampah di lingkungan sekolah, Yayasan Rumah Pelangi. Bekerja sama dengan pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah sekolah di Jakarta yang berhasil mengelola bank sampah di lingkungan mereka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut hadir dan menghimbau kepada pemerintah daerah agar terus memberikan apresiasi kepada sekolah yang memiliki program bank sampah terbaik. Agar budaya pengolahan sampah di Indonesia bisa terus tumbuh. Mengelola sampah di lingkungan sekolah bukan hanya sebatas pada pemahaman jenis sampah dan metode pemilihannya saja. Namun juga harus menjadi bagian dalam kehidupan peserta didik. Itulah yang menginisiasi Yayasan Rumah Pelangi yang bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil membangun sistem pengelolaan sampah yang baik di lingkungan sekolah. Penghargaan tersebut terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kategori bank sampah terbaik tingkat SD dan SMP, serta kategori inovasi teknologi pengelolaan sampah untuk tingkat SMA dan sederajat. Setiap sekolah harus memenuhi empat indikator. Mulai dari sistem organisasi non-formal yang dikelola oleh siswa, jumlah sampah yang direduksi, hingga bagaimana cara siswa menularkan program pengelolaan sampah di sekolah mereka ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Ada empat kategori mendasar yang kita jadikan indikator untuk penilaian apakah bank sampah itu bisa kita sebut berhasil atau hanya seperti itu saja. Yang pertama, kelembagaan. Kita dorong bagaimana siswa bisa melakukan atau mulai terbiasa dengan kelembagaan. Yang paling kecilnya adalah bagaimana mereka melakukan organisasi secara kecil-kecilan. Seperti itu, bagaimana mereka bisa membuat sebuah struktur walaupun informal. Mulai dari sekolah SD maupun SMP, seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka melakukan kegiatan ini dan seberapa banyak reduksi sampah atau serapan yang mereka bisa lakukan di lingkungan sekolahnya. Untuk kategori bank sampah terbaik tingkat sekolah dasar, juara pertama diraih oleh SDN 06-82 WETAN Jakarta Timur. Untuk kategori bank sampah terbaik tingkat SMP, juara pertama berhasil diraih oleh SMP Negeri 209 Jakarta Timur. Dan untuk kategori inovasi teknologi tingkat SMA, berhasil diraih oleh SMAN 27 Jakarta Pusat. Setelah sukses dengan program penghargaan bank sampah terbaik di wilayah Dinas Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan rencananya akan merangkul Dinas Pendidikan Tingkat Kota dan Kabupaten seluruh Indonesia untuk turut serta melaksanakan program serupa di wilayah mereka. Kalau ini program ini berhasil di Jakarta ya tidak menutup kemungkinan ini akan diadakan ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain atau ke Kabupaten lain supaya ya ini menularkan kebaikan, virus kebaikan itu kan sangat bagus. Nah ini saya kira bisa disampaikan, meskipun sebetulnya KAH kan punya program adibiyata, sekolah berwarna ini sudah dimulai juga di mereka. Tetapi adibiyata juga masih terbatas, tidak semua sekolah di setiap Kabupaten Kota punya sekolah adibiyata. Tapi mungkin ini program ini bisa mendukung untuk memperkuat program adibiyata dan seterusnya. Nah ini saya kira bisa saling melengkapi. Pengelolaan sampah harus menjadi budaya masyarakat, sehingga timbul kesadaran diri untuk menjaga lingkungan dan bukan ketakutan pada hukuman. Imam Masyari, Hendrik, DAI TV Kita ke Medan Pemirsa beberapa waktu lalu, salah satu sekolah di Medan Sumatera Utara menggelar acara perpisahan dengan siswa tingkat akhir. Ya, selain diisi dengan pertunjukan seni dari para siswa, pada salah satu sesi acara para siswa menyiapkan teh dan memberikannya kepada orang tua mereka sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Acara perpisahan bagi siswa tingkat akhir tidak harus selalu diisi dengan kegiatan pesta ataupun kegiatan yang sifatnya hur-hura. Di Sekolah Stanford dan Carnage Medan Sumatera Utara, acara perpisahan diisi dengan pertunjukan dari para siswa dengan tema You Are Wonderful Parents. Acara ini sebagai bentuk bakti anak pada orang tua yang telah membesarkan mereka. Selain pertunjukan seni, pihak sekolah juga menyelenggarakan acara minum teh. Pada sesi ini, para siswa menyiapkan teh yang mereka buat untuk orang tua mereka. Acara yang dikemas dengan hikmat tersebut menghadirkan suasana haru diantara para peserta. Hal ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak mereka. Jadi sebelumnya kita melihat ya zaman sekarang kan sudah berubah. Jadi kalau zaman yang dulu kita bisa mendengar ya dari orang tua cara mendidih anak itu kayaknya lebih gampang. Tapi zaman sekarang satu anak aja itu kayaknya udah kayak 10 anak. Di perbandingannya seperti itu. Jadi kita itu banyak mendengar karena kita buka sekolah kan lebih kurang sudah 10 tahun lebih. Jadi kita banyak menerima input dari orang tua. Miss kenapa ya konsultasi lah dari orang tua ke kita ya. Jadi makanya kita itu membuat lah gitu ya, terinspirasi untuk membuat sebuah acara. Acara yang digagas oleh pihak sekolah dimanfaatkan para siswa sebagai sarana belajar percaya diri tampil di depan muka umum. Seperti Jessica, murid kelas 2 SMP Karnic yang tampil percaya diri sebagai pembawa acara. Bagi saya orang tua saya itu role model saya, saya sangat saya orang tua saya, orang tua saya sangat mendukung saya dalam bidang public speaking. Melakukan banyak cara untuk mendapatkan prestasi agar membagakan orang tua. Tidak hanya cerdas dalam hal intelektualitas, melalui acara ini para siswa diharapkan menjadi pribadi yang cerdas dalam hal spiritualitas dan emosional. Karena mereka adalah generasi harapan bangsa di masa depan. Kita kembali lagi ke Jakarta, ini biasanya kalau kita mencari lahan parkir di Jakarta itu susah banget. Apalagi kalau di weekend, kita sudah muter-muter tapi belum juga dapat tempat parkir. Tapi jangan takut, sekarang sudah ada aplikasi nih Matt yang memang menyediakan bagaimana caranya bisa mencari atau mengetahui tempat lahan parkir yang kosong. Wah asik ya. Atau oke apa? Ini dia liputannya. Sekarang pemilik kendaraan tak perlu lagi kesulitan mencari lahan parkir di Jakarta untuk parkir kendaraan di berbagai tempat. Pasalnya, kini sudah ada berbagai aplikasi pada telepon pintar yang menawarkan kemudahan mencari lahan parkir. Salah satunya adalah aplikasi juru parkir. Dengan aplikasi yang resmi beroperasi sejak April 2017 ini, pengendara bisa mendapatkan lahan parkir, khususnya di lokasi-lokasi strategis yang sulit lahan parkir, dan tidak cukup untuk menampung banyak kendaraan. Aplikasi ini bekerja sama dengan para pemilik lahan untuk menggunakan lahan miliknya yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Pemilik lahan pun bebas menentukan tarif parkir, sesuai dengan fasilitas yang tersedia di lahan miliknya, seperti kanopi, CCTV, atau penjaga keamanan 24 jam. Tujuannya kita mau menciptakan lahan-lahan parkir di lokasi-lokasi strategis untuk mengurangi kemacetan-kemacetan yang terjadi dikarenakan parkir-parkir yang disembarang tempat. Dengan aplikasi juru parkir, pemilik kendaraan dapat memesan parkir dari rumah sebelum berangkat ke tempat tujuan secara online. Aplikasi ini juga dapat menunjukkan lahan parkir yang terdekat dengan lokasi tujuan. Pemilik kendaraan juga dapat mengisi saldo pada aplikasi juru parkir. Untuk mengisi uang saldo cukup dengan cara meminta kepada petugas juru parkir untuk melakukan scan barcode yang tertera pada aplikasi, dan saldo akan secara otomatis bertambah. Kedepannya akan banyak sekali lahan-lahan parkir yang akan tergabung dalam aplikasi kita. Sehingga ini akan memberikan kemudahan bagi rakyat kota-kota besar dalam mencari parkir dan juga otomatis kemacetan bisa dikurangi karena berkurangnya atau hilangnya parkir-parkir liar di jalanan. Pemirsa jangan beranjak terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan berbincang tentang pendidikan bagi anak-anak yatim dan juga anak duafa tetap di HAL Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di HAL Indonesia dan dalam segmen bincang HAL Indonesia kali ini kita akan membahas tentang sebuah komunitas yang peduli dengan pendidikan bagi anak-anak jalanan. Ini kalau mengutip data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di tahun 2006 kita bandingkan dengan 10 tahun dari sekarang, 2006 itu ada sekitar 230 ribu anak jalanan. Sangat luar biasa tinggi. Tahun 2015, kurang lebih 10 tahun kemudian, tinggal 33 ribu. Jadi ada progres yang luar biasa. Ada peningkatan yang luar biasa ya. Nah seperti itu, di urutan pertama itu ada Jakarta, 7.600an anak. Kedua Jawa Barat dengan 5 ribuan anak, ketiga ada Jawa Tengah dengan 2 ribuan anak. Ini menjadi menarik adalah kemudian muncul sebuah komunitas dari tahun 2009, berarti kurang lebih sudah 8 tahun mengabdi kepada masyarakat. Tempatnya dari tanggal 25 Mei 2009, ini ada namanya Kopaja. Dulu dari anak-anak mahasiswa, tugas kampus, dan akhirnya berlanjut sampai sekarang memberikan pendidikan bagi anak-anak jalanan. Nah ini dia, saat kita bicara tentang pendidikan untuk anak-anak jalanan, yang jadi PR terbesar bukan hanya memberikan pendidikan atau pengetahuan secara reguler saja, tapi juga membentuk karakter mereka. Karena selama ini mereka juga terbentuk sebagai karakter yang keras karena hidup dan besar di jalanan. Betul sekali, jadi akademik dan non-akademik juga harus balance ya. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Kak V.I. atau Kak Syaf V.I. selaku founder dari Kopaja. Namun sebelum kita berbincang dengan resumber kita hari ini, kita saksikan dulu tangan berikut. Kopaja atau Komunitas Peduli Anak Jalanan, merupakan sebuah komunitas yang diinisiasi sekelompok mahasiswa untuk membantu anak jalanan mengenyang bangku pendidikan yang layak, seperti anak-anak pada umumnya. Komunitas Peduli Pendidikan Anak Jalanan berdiri pada tanggal 29 Mei 2009, yang berawal dari tugas kampus salah satu anggotanya tentang anak jalanan di Kota Bogor. Untuk dapat berinteraksi dengan anak-anak jalanan, Kopaja memiliki cara tersendiri, yaitu dengan terjun langsung ke jalan dan tempat tinggal mereka untuk mendekatkan diri secara personal. Dan dari situlah Kopaja membangkitkan motivasi anak jalanan agar mau belajar atau sekedar mengajak datang belajar di rumah singgah Kopaja. Mereka mengajarkan anak-anak setiap hari Selasa dan Rabu, sedangkan hari Kamis mereka mendapatkan pendidikan ilmu agama. Sedangkan Sabtu dan Minggu mereka habiskan untuk belajar di luar kelas, seperti di taman dan perpustakaan. Dengan hadirnya Kopaja, diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan kepada mereka dalam menggapai cita-cita sebagai anak bangsa yang terampil, cerdas, serta berahlak mulia. Kopaja, komunitas peduli pendidikan anak-anak jalanan. Mungkin ini sebagai salah satu pahlawan pendidikan di Indonesia juga di mana kita tahu sebenarnya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak adalah pemerintah. Tapi kemudian dengan coverage area yang sangat luar biasa besar di Indonesia, maka tidak ada salahnya untuk dari komunitas pribadi untuk ikut juga menyukseskan pendidikan. Iya, karena kalau tidak dimulai dari diri sendiri ya siapa lagi. Oke, kita langsung tanyakan ke resumber kita hari ini ada Kak Vey. Halo Kak Vey, apa kabar? Selamat pagi, selamat datang di Hala Indonesia. Oke, Kak Vey sangat luar biasa. Ini masih pemuda lah kita katakan, masih muda. Tapi kemudian bisa in charge aktif bahkan dari mahasiswa sampai sekarang, kemudian aktif terjun di masyarakat, khususnya untuk pendidikan anak-anak jalanan. Apa yang melatar belakang? Latar belakangnya sih, karena memang kebetulan saya juga pernah turun ke jalan. Jadi tahun-tahun sebelum 2009 itu saya turun ke jalan, di sana saya melihat bagaimana banyak teman-teman saya yang kurang beruntung. Nah, saya itu saya memutuskan untuk bekerja dan melanjutkan kuliah. Nah, saat kuliah kebetulan ada mata kuliah karakter building, di mana mata kuliah itu meminta kita untuk riset bagaimana pembangunan karakter. Ada yang ngambil objeknya anak jalanan, ada yang ngambil objeknya mati asuhan, narkoba, segala macam lah. Pengguna narkoba. Nah, di saat saya berpikir untuk yang unik sih, kita berpikir objeknya anak jalanan. Nah, subjeknya apa pendidikan. Saat itu memang pendidikan sedang digembur-gemburkan, 9 tahun wajib belajar. Nah, kita berpikir apakah benar sampai dengan kalangan anak-anak jalanan. Ternyata tidak sampai, karena terbetul oleh biokrasi administrasi. Nah, dari situlah kami datang, kami hadir untuk memberikan motivasi ke mereka, memberikan dukungan, dan mencari tahu seperti apa sih kesulitan mereka untuk tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah. Nah, kita bantu dari sisi administrasinya, kita bantu dari sisi, anggaplah kita jadi walinya lah buat mereka. Seperti itu. Dan tugas itu selesai, 2 bulan, ada permintaan dari orang tua mereka untuk bisa terpanggil, kita mengajar lanjut. Ya, Alhamdulillah, sampai dengan saat ini 8 tahun kita mengabdi, sekarang sudah bisa berdiri di Jakarta dan Bekasi selain di Bogor. Oke, jadi sebenarnya mulai dari tugas kampus ya, tugas kampus riset dan memang melihat ada hal yang unik dan sebenarnya ini masalah penting dan krusial. Tapi waktu itu kan posisinya sebagai mahasiswa, apa yang bisa dilakukan seorang mahasiswa saat itu? Apakah memang langsung datang, lalu memberikan, mengajak mereka saja sudah satu kendala besar sebenarnya? Waktu itu apa saja yang dihadapnya? Saat itu kita datang dengan mengajak bermain, kita kasih pertama kan pola pikir mereka yang kita harus ubah. Saat itu kami datang pola pikirnya, mindset-nya itu uang. Jadi mereka ketika datang, waktu mereka itu sangat-sangat berharga, waktu adalah uang buat mereka. Nah kita ganti dengan uang. Lambat-laun kita sudah kurangi uang itu dengan makanan. Selama kanan kita kasih mereka tentang curahan hati lah, mereka bisa curahan, berbagi. Kita buat nyaman mereka, convert setelah mereka nyaman, mereka terpanggil dengan sendirinya. Dan orang tuanya pun kita kasih pemahaman, bahwa kita datang di sini untuk memberikan satu perubahan buat mereka. Memang setelah saya pelajari pun pendidikan memang satu hal yang penting ya. Karena di Jepang sendiri, keisah Jepang pernah berkata berapa guru yang tersisa ketika Hiroshima, Nagasaki di redakan. Nah Indonesia saya berpikir bahwa pendidikan lah, apalagi sekarang krisis moral. Nah ini yang harus kita bangun. Di Indonesia ini bahwa kembalikan-kembali kulturnya, kembalikan karakter dengan apa? Dengan pendekatan secara persuasif. Sendirinya mereka sebetulnya tidak keras. Karena mereka yang melakukan seperti itu, kurangnya perhatian. Ketika kita buat nyaman, dengan memberikan perhatian. Caranya gimana? Kita harus tahu dulu, mengenal latar belakang anak-anak. Dari mana, punya orang tua atau tidak. Lingkungannya keras atau tidak orang tuanya. Ada satu cerita, pulang nggak bawa uang 50 ribu, lempar piring lah. Nah itu yang harus kita benahi lah. Kita kenal. Berarti kan pendekatnya agak berbeda-beda setiap anaknya. Oke, ini menyedihkan ya. Bagaimana anak sudah menjadi target ekonomi keluarga. Betul. Kedua, kita mengenal karakternya. Baru kita bentuk tujuan hidupnya kemana. Kita ubah mindsetnya bahwa bukan hidup untuk uang, tapi uang untuk hidup. Oke, kalau berbicara tentang, tadi kan berbicara memang anak jalanan keras. Hidupannya keras. Dan kalau kita berbicara tentang tantangan di awal, fase-fase awal membentuk komunitas ini, pasti tidak hanya membentuk karakter si anak saja. Karena mereka juga ada yang punya keluarga. Bagaimana kemudian approach-nya, spesial approach-nya, penekatan khususnya kepada keluarga itu sendiri supaya mengizinkan anaknya ikut di sini. Karena kalau kita ngomongin anak jalanan, biasanya lebih penting nyari duit di jalanan. Iya. Betul. Nah, kita kasih pemahaman ke mereka bahwa dengan pendidikan mereka bisa mendapatkan lebih dari yang sekarang dapatkan. Dan itu kita bisa buktikan sekarang dengan memberikan keterampilan. Contoh kasus, misalkan mereka ngamain 50 ribu sehari. Ketika mereka dikasih keterampilan untuk bengkel, mereka bisa dapetin lebih dari itu. Dan secara status sosial mereka lebih baik lah dibanding mereka ngamain. Seperti itu. Jadi, pengertian secara pendekatan persuasif itu yang kita butuhkan kepada orang tuanya. Memang pro-kontra-nya banyak ya. Jadi, kita ada perlawanan dari orang tua. Di depan kita nggak ini gitu. Fine-fine aja ya. Fine-fine aja. Oke, kita izinkan. Nah, pas pulang mereka ada. Konflik ya. Konflik gitu kan. Nah, itulah yang pemahaman-pemahaman yang sering kita kasih tau ke mereka bahwa hati-hati dengan kekerasan terhadap anak. Ada undang-undang air lo bu, seperti ini. Mereka satu kasus yang sangat sedih buat kita. Satu ibu yang melukai anaknya. Ya, karena tadi tidak mendapatkan penghasilan yang diharapkan. Tapi, anaknya cinta sekali sama ibunya. Ketika kita mau urus di pisung gitu kan. Mau kita urus ke jalur hukum. Anaknya berkata, jangan ke surga di telapak kaki ibu. Wah, cinta sekali anaknya gitu. Nah, dari situlah. Ya, itulah relawan saya, saya didik. Untuk kita bisa bersyukur, kita harus bisa berbahagi. Kita harus lihat ke bawah. Ini banyak orang yang bisa mencintai orang tuanya, sejauh apapun. Mereka bisa mencintai orang tuanya. Dan kita bisa mensyukuri, kita lebih baik kehidupannya dibanding mereka. Oke, ini memang yang harus dipikirkan ya. Bagaimana, yaitu mengganti atau merubah cara pandang ya. Betul. Bahkan ada satu, saya menanamkan mindset ke mereka. Yang biar tertanam di dalam otak kanan mereka. Saya berkata sama mereka, kita punya dua kereta yang harus kita pegang. Kita optimis dan pesimis. Nah, mana yang harus kamu lakukan, yang optimis. Itu ada bunyinya yang unik buat mereka, yang sangat diingat sama mereka. Oke, ini memang semangat yang harus terus ada ya, terus. Kereta pesimis itu bunyinya agak unik. Oke. Susah, susah, susah. Keluitnya sulit, sulit. Kalau kereta yang sukses, bunyinya gimana? Sukses, sukses, sukses. Yang optimis. Keluitnya gimana? Duit, duit. Jadi, anak-anak itu dengan permainan seperti itu, dengan kata-kata bermain dengan kata-kata, mereka tertanam dalam diri mereka. Oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang, perubahan itu bukan dari kami, dari sebuah kayak membimbing mereka, tapi dari diri mereka sendiri. Dari diri mereka sendiri. Dan ini istilahnya dari semangat berbagi dari para relawan gopajan. Nah, ini juga kita mau lihat bagaimana semangat berbagi ya, dari karyawan DAI TV juga. Nah, ini tahun ke-10 DAI TV kemarin, beberapa waktu lalu, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan dengan KVI. Ini sedang ada kegiatan, salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan dalam rangka 10 tahun DAI TV, KVI. Sebelumnya sudah ada bakti sosial ya, di salah satu pantiwerda lah. Dan hari ini kita punya, hari ini ada donor darah. Nah, untuk mengetahui seperti apa progres dari acara donor darah kita hari ini, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Halo Indonesia, Gabriela Ancelita. Dari lobby DAI TV di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Ya, silakan Ella. Ya, Pak Mirsa, saat ini sedang diadakan acara donor darah yang diselenggarakan di Yayasan Budha Seci, Jakarta. Tepatnya di gedung DAI TV lantai 1, di mana acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara memperingati ulang tahun DAI TV yang ke-10, di mana sebelumnya sudah diadakan acara bakti sosial, kesehatan di pesantren Nurul Iman Bogor, dan juga acara kunjungan kasih ke Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulia 3, Ciracas. Saat ini di sini sudah terdaftar 60 peserta pendonor darah, namun nanti akan tetap dibuka, pendaftarannya sampai dengan pukul 12 siang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang acara donor darah ini, sudah hadir bersama saya Bapak Adi Nugraha, selaku PIC dari acara donor darah ini. Bapak, mengapa aksi donor darah yang dipilih untuk memperingati ulang tahun DAI TV yang ke-10 ini? Oke, baik. Terima kasih, Ella. Untuk rangkaian acara ini merupakan rangkaian acara yang ke-10, ulang tahun DAI TV yang ke-10, yang kebetulan kemarin juga jatuh pada tanggal 14 Juni, itu adalah hari donor untuk sedunia, kemudian bertepatan juga dengan bulan Ramadan, dan kemudian untuk biasanya di bulan Ramadan ini, PMI juga membutuhkan untuk stok darah, jadi hari ini bertepatan juga dengan hari donor sedunia, kita juga mengadakan donor darah ini. Dan sudah rutin diadakan 3 tahun bertutup sampai sekarang. Baik, sejauh ini apa saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan untuk menyukseskan acara donor darah ini? Acara donor darah ini persiapannya sekitar satu bulan, dan kita berkoordinasi dengan PMI, pejadualan juga, kemudian kita juga mengumumkan lewat media sosial, media sosial DAI TV, dan di media-media yang lain juga. Menurut informasi yang saya dapat, sudah ada 60 pendaftar yang ikut berpartisipasi menjadi pendonor darah di acara ini. Nah, sebenarnya berapa yang ditargetkan pendonor darahnya? Untuk target peserta hari ini, kita mentargetkan 100 peserta, dan kemungkinan untuk bisa lebih harapannya ya, untuk bisa lebih dari 100 peserta lah gitu. Tapi minimal kita bisa mentargetkan untuk 100 peserta dulu. Melalui acara aksi donor darah ini, apa sebenarnya yang menjadi harapan? Harapannya, semoga darah yang disumbangkan pada hari ini bisa berguna untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti dengan tagline DAI TV, sebarkan kebaikan. Terima kasih Pak Adi atas waktu yang sudah diberikan. Nah, Pak Mirsa, rangkaian acara untuk memperingati hari ulang tahun DAI TV yang ke-10 ini tidak berhenti sampai di sini saja, namun juga rencananya nanti pada tanggal 29 dan 30 Juli akan DAI TV sudah bekerja sama dengan Yayasan Budha Seci menghadirkan China Disabled People's Performing Art Group, di mana puluhan penyandang disabilitas akan memberikan pertunjukan bertajuk My Dream. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke studio Dika dan Matt. Iya, Elad. Terima kasih banyak ya untuk laporannya. Semoga makin banyak ya masyarakat yang bisa terbantu, apalagi ini bulan Ramadan memang biasanya yang pendonornya sedikit berkurang. Kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita tentang kopaja dan bagaimana keperannya untuk anak-anak marginal. Tapi setelah jadabrik, kita tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Semi Bincang Halo Indonesia. Ini ada program namanya Menuju Indonesia Bebas Anak Kejalanan tahun 2017 tahun ini. Berarti memang pemerintah sedang kejar-kejarnya. Sementara dari 33.000 anak-anak kejalanan yang terlantar saat ini, baru 6.000 orang yang masuk ke dalam program kesejahteraan sosial anak. Nah, ini yang menjadi perhatian salah satunya mungkin kopaja. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan KVI, kita saksikan dulu tanyaan berikutnya. Membangun rumah singgah untuk anak-anak jalanan tidak semudah yang dibayangkan. Berbagai penolakan, serta kesulitan mendidik anak-anak dengan latar belakang pergaulan di jalanan, kerap dihadapi oleh para relawan kopaja. Namun akhirnya metode pendekatan dengan cara persuasif dipilih, dengan tujuan mendekatkan diri para pengajar dengan anak jalanan, sehingga timbul kepercayaan untuk mau mengikuti kegiatan belajar. Selain pendidikan akademis, anak-anak di kopaja juga dibangun moral, serta kepercayaan diri dengan berbagai cara. Seperti dengan mengadakan kegiatan menonton film inspiratif, bermain game edukatif, serta terdapat sesi curhat bersama kakak pendamping atau pengajar. Pemahaman karakter setiap anak, menjadi titik tumpu pembelajaran yang diterapkan, karena kesenangan anak-anak saat belajar menjadi tujuan utamanya. Melalui metode pendekatan persuasif, anak tidak hanya sekedar diajak untuk belajar atau melakukan sesuatu, tetapi dengan cara pendekatan ini, seperti pendekatan dengan cara bermain game edukatif dan menghibur, sehingga mereka tidak jenuh dan menerima kehadiran kopaja di lingkungan mereka. Kayaknya senang banget kalau ngeliatin anak-anak itu semangat untuk belajar, karena sebenarnya mereka bukannya tidak mau belajar, hanya aksesibilitas untuk belajarnya tidak ada. Nah ini kemudian diinisiasi oleh teman-teman di kopaja yang menghadirkan pendidikan bagi anak-anak jalanannya, mungkin selama ini mereka impi-impikan. Nah sejauh mana sih sekarang anak-anak bisa berubah, dan juga bisa merasakan manfaat dari kehadiran kopaja kita tanyakan ya. Baik, Kak Fy, ini kita lihat kan sudah berjalanan 8 tahun, apa perubahan yang paling signifikan dari anak-anak tersebut? Perubahannya mereka sudah tidak ada jalanan lagi. Itu memang target kita memang mengurangi populasi tingkat anak yang mencari nafkah di jalan. Itu targetnya. Bukan menghilangkan, impossible kan. Tapi kita mengurangi lah. Nah dengan apa, dengan memberikan keterampilan, usaha mandiri, mereka ada yang masuk bengkel, bahkan mereka ada yang sampai sadar, saya pesantren aja, Kak. Terus ada yang kembali ke sekolah. Jadi sudah banyak perubahan yang signifikan ya? Ya, Alhamdulillah. Apalagi tidak lagi turun di jalan. Jadi islinya statusnya bukan lagi anak jalanan. Betul, makanya kita ada di atasnya lagi. Saya buat dayasan pendidikan mata pena. Dayasan itu yang menaungi, kadang kan ada anak yang sudah tidak mau lagi disebut anak jalanan. Contoh kasus, dia pernah magang di satu dinas pemerintahan. Nah saya datang ke situ, dia bilang, oh ini anak jalanan yang kafe didik ya? Wah dia langsung ngerasa kecil gitu, kecil. Dari situlah saya buat dayasan yang notabene untuk menghilangkan kata-kata anak jalanan itu. Oke, perubahan signifikan tentu ada treatment khusus, ada approach khusus. Program apa sebenarnya yang kemudian membuat 8 tahun berjalannya Kopaja ini, membuat anak-anak ini berubah secara signifikan? Kita sih dari pertama sudah dari pengembangan karakter, motivasi, kita buka mimpi-mimpi mereka, kita bentuk tujuan hidup mereka. Jadi ada yang namanya tadi, kita lihat dream house itu kan, rumah mimpi, di mana mereka belajar di sana. Saya kenalkan, sama teman-teman relawan juga kenalkan, ini loh kalau ingin jadi mekanik seperti ini, ingin jadi jahit, penjahit seperti ini, kalau ingin sukses di bidang komputer seperti ini, desainer apa segala macam. Nah kita kenalkan sama mereka, hingga mereka yang memilih, mau ke mana mereka akan mengangkah. Kalau misalkan mereka sudah tidak punya ijasa, ya kita sekolahkan paket mereka. Jadi tidak ada paksaan. Bahkan sekarang jarang sekali kita mengajak turun ke jalan, tapi mereka yang mengajak teman-temannya untuk bergabung sama kami. Seperti itu. Oke, apakah ini sudah ada regenerasi sepertinya ya? Kita akan bahas tapi setelah jadwal berikut, tetap di Hala Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di Sampai Bincang Halo Indonesia, dan kita masih membahas sebuah komunitas yang peduli dengan pendidikan anak-anak jalanan. Kalau versi perusahaan, kita sering mendengar kata CSR, Corporate Social Responsibility. Kalau ini mungkin CSR juga, tapi C-nya berubah. Community Social Responsibility ya. Sangat luar biasa sekali. Kita kembali lagi ke KVI. KVI, ini dari tadi kita bahas tentang program dan anak-anak jalanannya. Sekarang kita juga mau tahu, aktor di belakangnya, relawan-relawannya, pengajarnya siapa saja? Pengajarnya ada pekerja mahasiswa, kita berumur tangga, segala macam bidang lah. Kita berkumpul, ada pelajar juga. Nah, kalau ditanya, Kak, syaratnya apa sih untuk gabung dengan Kopaja? Saya bilang syaratnya cuma berbagi senyum, berbagi kebahagiaan. Tidak perlu isi form, saya bilang, biar malaikat yang menulis. Jadi, tidak ada syarat khusus untuk jadi seorang relawan. Yang penting dia bisa meluangkan waktu, dia bisa berbagi tentang kebahagiaan dia kepada anak-anak. Itu saja sih. Tapi ini bagaimana cara mengajak relawannya? Dan sudah berapa banyak yang tergugah untuk bisa berbagi senyum di Kopaja? Banyak ya, kalau relawannya itu. Kita memang, saya konsepkan isti koma ya. Jadi, kita akan terus menerus. Jadi, yang satu pergi, datang dan pergi itu. Karena pada prinsipnya kan, kita belum bisa gaji mereka. Jadi, mereka ada ketika mereka, ada keperluan untuk tidak bisa berbagi, tapi pasti digantikan. Ada mulanya dari mereka jadi arah lawan itu tugas kampus. Mereka datang untuk riset. Ada ketertarikan. Ada lihat dari medsos. Sekarang kan mudah ya dengan gadget. Dia ingin berbagi, oh anak jalanan tinggal search saja. Waktunya ketemu Kopaja. Jadi, yang kayak tanamkan persaudaraan saja. Entah lama atau baru, sama. Yang penting dia bisa dekat dengan anak-anak. Seperti itu saja. Ordinernya seperti apa? Dan jumlahnya ada berapa sampai sekarang, Kak Fai? Kalau jumlahnya mungkin hampir sama ya. Sudah ratusan lah relawan yang bergabung dengan kami. Cuman yang tetap itu, kita nggak banyak. Pasti mungkin puluhan lah. Di Jakarta, Bogor, Bekasi. Tapi sekarang itu, kalau misalkan ada acara, contoh misalkan di Bekasi ada acara tanggal 17, koordinasi. Bang, mau ada acara nih? Gimana acara ini? Kasih masukan. Oke, jalan. Kita yang koordinasi pihak WhatsApp saja. Oke. Yang menarik adalah, ketika kita berbicara, oke lah, kalau akademik mungkin sudah menjadi santapan umum ya. Non-akademiknya, sebagai salah satu, katakanlah seperti revolusi mental untuk anak-anak ini, yang dari kehidupan keras di jalanan, dan menyukseskan program pemerintah, Jokowi dan JK, nawacitanya, salah satu tujuan besar dari sembilan programnya, adalah merevolusi mental mereka. Apa yang dilakukan untuk non-akademiknya? Non-akademiknya, kita dari mulai tadi kan, kembali lagi kan, ke karakternya dia. Terus kita tanamkan mereka juga, tentang mental jadi pengusaha. Itu non-akademik kita berikan. Terus keterampilan-keterampilan tadi. Kalau akademik kan lebih ke pelajaran sekolahnya. Tapi kalau non-akademik, kita penunjang mereka untuk bisa mandiri. Kita ada yang bengkel. Kita kerjasama dengan salah satu lembaga jakat, lajar peduli umat. Kenapa jauh dari sawangan kita ambil? Karena memang belum adanya sinergi pemerintah. Khususnya di kota Bogor, yang saya pusatnya kan di kota Bogor, belum ada sinergi. Jadi saya masuk ke lembaga jakat swasta. Sayang sekali sebetulnya. Tapi di sana ada fasilitas kursus 4 bulan di asrama untuk keterampilan jahit, desain grafis, bengkel. Religinya pun dapat. Mereka 2 bulan yang magang, 6 bulan mereka sudah bisa mandiri. Harapnya kemana. Oke. Itu harapan kita semuanya. Semoga apa yang dilakukan Lelokopaja dapat menjadi cerminan baik, baik pemerintah, lokal, dan semua orang. Dan dapat membantu ya. Baik dari segi pembiayaan, dan perizinan, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Faye sudah hadir di Halo Indonesia. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin. Baik, Mersa. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Mersa. Kembangkol biasanya ditanam di dataran tinggi. Namun di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, para petani bisa menanam kol di dataran rendah. Ya, apa bedanya kembangkol di Karawang dengan kembangkol lainnya? Berikut jemputannya. Sejak tahun 2013, petani di Karawang, Jawa Barat mulai menanam kembangkol atau dikenal sebagai kubis bunga. Para petani menanam kembangkol di lahan yang terletak di dataran rendah. Padahal, tanaman ini umumnya tumbuh di dataran tinggi. Meski ditanam pada dataran rendah, para petani mampu menghasilkan hingga 25 ton kembangkol dari 1 hektare lahan. Saat panen, biasanya para petani menghindarkan kembangkol dari air agar kembang tidak cepat busuk dan bisa lebih laku di pasaran. Bisa memproduksi dalam 1 hektare. 1 hektare bisa diproduksi 20 sampai 25 ton. Kalau mengolah tanaman, bisa malam. Karena tadi itu hidup dan dibesarkan di daerah pertanian, ya nyawanya itulah petani segalanya. Jadi kita enggak takut malam, enggak takut siang, enggak takut hujan, enggak takut badai, angin. Ya, itulah pekerjaan petani. Sangat yang penting enjoy. Sayuran yang mampu memenuhi 77 persen kebutuhan vitamin C orang dewasa dan tinggi antioksidan ini dijual langsung para petani ke para pedagang di pasar. Hal ini dilakukan agar terhindar dari permainan harga yang kerap dilakukan oleh para tengkulak. Selamat menikmati. Bursa efek jam sehari itu berubah. Naik, turun, naik, turun. Jadi kadang-kadang kita tidak mau dibohongin oleh tengkulak-tengkulak yang datang ke sini. Atau-tanya kan pasar kan kalau lagi naik, kita tidak tahu. Makanya kita jalan sendiri. Jadi tahu pasarnya. Para petani di Karawang ini menjamin kualitas dari sayuran yang mereka tanam. Agar para konsumen merasa puas dan terus menjadi langganan setia dari produk hasil tanik Karawang hingga mampu menyejahterakan para petani. Tim Liputan, Daai TV. Ya untuk memastikan kualitas transportasi yang akan digunakan untuk mengantar pemudik dalam keadaan baik, badan pengelola transportasi Jabodetabek melakukan sidak ke beberapa terminal. Tidak hanya pemeriksaan fisik kendaraan, nantinya pihak PPTJ juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan para pengendara sebelum berkendara. Untuk mempersiapkan angkutan lebaran yang aman dan nyaman, Kementerian Perhubungan mulai melakukan pengecekan angkutan lebaran di berbagai terminal di wilayah Jabodetabek. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono, melakukan sidak atau inspeksi mendadak serta ram cek pada bis-bis yang ada di tujuh terminal di Jabodetabek. Salah satunya di terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kendaraan yang lolos pengecekan akan diberikan stiker sebagai tanda lolos uji kelayakan kendaraan. Setelah kami cek hari ini, Alhamdulillah, dari 6 bus yang kami cek, semuanya kondisi tidak laik jalan. Contohnya misalnya speedometernya tidak jalan, lampu depannya tidak hidup, tidak nyala, atau mungkin tidak ada pemadam pembakaran. Nah itu harus dilakukan perbaikan. Bannya vulkanisir harus kita ganti. Selain melakukan pengecekan terhadap kendaraan, jelang Hari Raya Idul Fitri nanti pihak BPTJ juga akan memastikan kondisi kesehatan pengemudi bis. Diantaranya dengan melakukan tes urin, serta menyediakan ruang istirahat bagi para pengemudi bis di beberapa terminal. Hingga saat ini jumlah kendaraan yang sudah dilakukan pengecekan oleh pihak BPTJ sebanyak 1.500 bus. Rencananya lokasi pengecekan akan ditambah di lima terminal bantuan, seperti terminal Tanjung Priuk, Muara Angke, Jonggol, Lebak Bulus, serta terminal Pinang Ranti. Diharapkan upaya pengecekan kelayakan angkutan lebaran yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa memberikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan penumpang mudik. Gabriela Angelita, Fajar Agestino, DAI TV Memisah beberapa waktu lalu, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menggelar bakti sosial penyerahan beras seberat 1 ton untuk disumbangkan kepada warga di beberapa negara di Afrika. Ya tidak hanya itu, pihak kampus juga menggelar kuliah umum dengan mengundang lembaga kemanusiaan yang memperkenalkan manajemen bencana sesuai dengan syariat Islam. Beberapa waktu lalu, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Sumatera Utara bekerja sama dengan lembaga sosial aksi cepat tanggap mengadakan kegiatan amal dan kuliah umum tentang kerelawanan. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kampus Universitas Islam Negeri dan dihadiri oleh sekuitas kampus ini dan pihak aksi cepat tanggap bertujuan untuk memberikan pembelajaran tentang manajemen bencana serta meningkatkan kemandirian dan kepekaan generasi muda khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan terhadap lingkungan sekitar. Diisi oleh ICT, aksi cepat tanggap jadi mereka akan membekali mahasiswa kita berupa semangat kerelawanan semangat bagaimana kalau ada bencana bagaimana menangani bencana itu jadi kita berharap acara ini benar-benar diikuti mahasiswa dan nanti mungkin akan ada kerjasama lanjutannya apabila ada bencana atau apa kita akan kerjasama dengan ICT Selain itu, kita juga mengadakan pengalangan dana karena ICT akan membantu negara-negara Islam di Afrika yang kelaparan, kita tahu negara Afrika itu banyak sekali kelaparan jadi kita juga sebagai rasa tanggung jawab rasa keperluan kita juga kita mengalang dana apakah beras Nah, dalam hal ini kita akan menyerahkan bantuan beras sebesar lebih kurang satu ton kepada ICT untuk diserahkan kepada negara-negara di Afrika Pada kegiatan ini juga dilakukan penyerahan satu ton beras secara simbolik oleh pihak fakultas kepada pihak aksi cepat tanggap yang nantinya akan disalurkan ke daerah dengan tingkat krisis pangan tertinggi dunia yaitu Afrika Kuliah umum mengenai manajemen bencana yang sesuai dengan syariat Islam juga diselenggarakan pada kegiatan tersebut dengan pembicara pimpinan lembaga aksi cepat tanggap pusat Insan Nur Rahman Mereka ingin mendapat inspirasi, mendapatkan wawasan tentang menitmen bencana karena ini adalah kampus Islam mereka ingin melihat dari sudut pandang Islam apa itu menitmen bencana berbasis Islam Iya, karena kita lihat juga masih banyak yang butuh pertolongan apalagi di saudara-saudara muslim kita yang ada di Afrika jadi kita itu lebih tanggap untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Afrika dan yang pastinya kita harus lebih cepat tanggap kalau jika ada bencana-bencana gitu lebih terketuk juga si hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Afrika Pihak kampus ke depannya akan memasukkan kerelawanan dan penanganan bencana ke dalam program mata kuliah Nanda Primadana, Wandi Gultom, DAE TV Ya, warga di Bilangan Sunter, Jakarta Utara berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk organik yang bisa dimanfaatkan oleh warga yang gemar bercocok tanam di area rumah mereka Iya, meski berawal dari coba-coba dan membaca dari berbagai literatur pupuk organiknya mampu menghijaukan wilayah di sekitar rumahnya Tahun 2008, Sutama warga DKI Jakarta mulai peduli terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan rumahnya yang berdekatan dengan lokasi pembuangan sampah Pria yang gemar mengulik barang bekas ini kemudian memiliki ide untuk mengolah sampah menjadi pupuk yang bisa dimanfaatkan untuk menyumburkan tanah Ketika itu ia berpikir agar pupuk yang dihasilkan dari sampah adalah pupuk organik Ia pun kemudian mencobanya dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk organik Ketika saya dapat banyak sampah cair, pupuk cair, itu lalu untuk apa? Akhirnya lanjutannya kami coba untuk menyumburkan tanaman kami coba untuk memupuk tanaman dan ternyata hijau Nah dari situ akhirnya pengolahan sampah berkembang menjadi penghijauan Pupuk yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memupuk tanaman produktif seperti cabai dan sayur-sayuran Dan hasilnya, tanaman-tanaman tadi tumbuh subur Sutama lantas mengajak warga sekitar rumahnya untuk berkebun di lahan mereka masing-masing dengan pupuk organik yang dihasilkannya bersama dengan masyarakat sekitar Dengan menanam bahan pangan sendiri, maka dapat mengurangi pengeluaran belanja Ditambah tanaman yang ditanam dengan menggunakan pupuk organik dapat menghasilkan produk pangan yang sehat pula Kami punya langkah, yaitu kenali tanaman, manfaatkan untuk kesehatan Nah tiap-tiap tanaman ini memiliki karakter masing-masing Baik cara menanam, cara berkembang biak, rasanya juga Nah ketika lidah kita itu terbiasa dengan tanaman-tanaman yang ada Itu sama halnya dengan makanan-makanan yang lain Bahwa tanaman yang kita tanam ini memberikan rasa Dan lidah kita menjadi biasa, kami sudah menikmati ya Karena ini sebagai satu ungkapan syukur pada Allah Bahwa Allah ini memang dari awal menciptakan semua makhluk hidup Dan semua dimanfaatkan untuk manusia Nah kami diberi kesempatan untuk mengenali masing-masing tanaman Karakternya, rasanya, manfaatnya Untuk masalah hama pada tanaman yang ada di kebunnya Sutama juga memilih untuk menghilangkannya dengan cara manual Dengan tidak menggunakan pesticida Dengan begitu, hasil tanamannya pun merupakan tanaman yang masuk kategori organik juga Jadi alam ini saya jadikan sarana untuk membangun habitus cinta lingkungan Menumbuhkan gerakan masyarakat peduli kepada penghijauan dan kebersihan Setelah menghasilkan pupuk organik dari sampah organik Kedepannya Sutama ingin memperkenalkan jenis tanaman dan manfaatnya Untuk kesehatan bagi masyarakat setempat Tim Liputan, DAI TV Ya berikut kami hadirkan perakhiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Pak Mir, selesai sudah perjumpaan kita hari ini Esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya Ya jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di athaloindodai.tv Akhir kata saya Asyia Dika Dan saya Raden Marlias, mewakili seluruh kru yang bertugas Semoga pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton